Dan untuk mengetahui kondisi jalur Gaza terkini di Palestina kita akan bergabung dengan relawan mersi Edy Wahyudi terutama adanya seruan penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Selamat pagi Edy, bagaimana kondisi Palestina di sana? Selamat malam waktu Gaza buat Mas Sekar dan Mas Ijul Ya, kondisi jalur Gaza saat ini sudah memasuki musim dingin yang sangat menggigit Banyak sekali para pengungsi di tenda-tenda mengalami penderitaan yang cukup parah Karena naiknya air laut Sehingga sebagian tenda-tenda pengungsi di pinggir pantai itu terkempas oleh naiknya gelombang laut Dan juga angin yang cukup kencang serta dingin yang sangat menggigit Sehingga ini menjadi penderitaan tersendiri bagi para pengungsi yang berada di tenda-tenda Terutama di kawasan pantai di daerah Mawasi Mulai dari Derbalah hingga Kanyunis Sementara untuk Gaza Utara sendiri ada Masih terjadi beberapa penyerangan dari pihak Zionis Yaitu khususnya di kawasan Jabalia dan di kawasan Beth Lahia Di Jabalia para tentara penjajah meledakan rumah-rumah penduduk di beberapa kamp Dan sementara di Beth Lahia terjadi 10 serangan udara untuk beberapa hari terakhir Yaitu juga adanya pengempungan sekolah tempat pengungsi Sehingga banyak anak-anak dan wanita yang berada di sekolah tersebut Diminta untuk keluar dan pergi ke arah rumah sakit di Kamal Uduan Sementara laki-laki yang berada di sekolah tempat pengungsian tersebut Ditangkap dan entah dibawa ke tempat sesuatu yang belum diketahui keberadaannya Dan kondisi lain juga mewarnai di Beth Lahia Yaitu terjadinya pengerusakan-pengerusakan dan serta pembakaran-pembakaran Beberapa rumah penduduk yang berada di kawasan tersebut Sementara itu di Gaza City sendiri terjadi 3 tempat penyerangan Yaitu khususnya di Al-Zaitun Yaitu yang berada di tenggara kota Gaza Jatuhnya korban baik yang meninggal, yang syahid dan korban luka-luka Menambah banyak jumlah korban yang sudah ada Dan juga terjadi kembali penyerangan sekolah atau madrasah tempat pengungsian Yaitu di sekolah Al-Taba'in Di sekolah ini syahid 6 orang dan termasuk di dalamnya adalah 3 anak-anak Dan juga sejumlah yang luka-luka Dan di Gaza Tengah juga diwarnai penyerangan di kawasan kemp pengungsi Burej Dan ini juga menjadi menambah jumlah korban Baik yang syahid maupun yang luka-luka Sementara itu di Nusairot sendiri terjadi Satu masjid dihancurkan oleh pihak penjajah Dan juga rumah-rumah penduduk Serta penyerangan di wilayah utara kemp Demikian Pak Edy, lalu sejauh ini bagaimana dengan bantuan logistik yang masuk ke jalur Gaza Palestina? Apakah masih terkendala? Iya Beberapa jalur logistik memang tidak memenuhi standar Atau tidak memenuhi yang diperlukan bagi para pengungsi Dari catatan yang kami terima dari pihak Yunruwa sendiri Bahwa bantuan logistik itu hanya memenuhi 6% dari kebutuhan yang diperlukan Sehingga ini menambah juga Penderitaan Dan juga Kelaparan yang masih terus terjadi Mulai dari Gaza Utara hingga Gaza Selatan Terima kasih Pak Edy Wahyudi Informasinya langsung dari jalur Gaza Palestina Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih